Oke, kembali lagi di UPU, Unpopular Product. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Montero Sistik. Rasa nasi goreng. Nah, ini enak dan gurih katanya. Extra 20%. Nah, ini majelis sulam Indonesia. Ada halal lembuinya. Nah, ini diproduksi oleh apa ya? Kita lihat ini. TDJ Indonesia. Kita lihat. Nah, produksi dari TDJ Indonesia BIRT. Mentoran Montero Sistik menurutkan makan ringan yang mengandung bumbu-bumbu rempah yang lezat dan gurih. Nikmati kelejatan Sistik Montero bersama teman-temanmu. Buatlah harimu berwarna bersama Sistik Montero. Komposisinya ada tepung, terigu, garam, tepung tapioca, gula, minyak sayur, bawang putih, dan penyedap rasa. Ada pesan Montero Sistiknya. Di bawahnya versi bahasa Inggris. Seperti itu, dari segi tampilan kemasan dari Montero Sistik. Rasa nasi goreng. Cukup unik ya. Ini rasa nasi goreng ya. Cukup menariknya. Nah, di sini ada logo. Bangga buatan Indonesia. Ini ada TDJ-nya. Yang disebutkan dari TDJ Indonesia. Tidak disebutkan public-nya di mana. Oke, seperti itu. Dari segi tampilan kemasannya, lalu bagaimana dengan isinya dari Montero Sistik rasa nasi goreng ini. Oke, saya buka dulu Montero-nya. Oh, sebelumnya sudah dibuka ya. Nah, ini ada satu lagi yang sudah dibuka. Nah, isinya seperti ini. Kita coba untuk segi rasanya dari Montero-nya. Nah, ini kecil seperti ini. Isinya sedikit ya. Cukup berasa seperti nasi goreng juga sih. Untuk segi rasanya. Sistiknya enak. Gurih. Ada sedikit rasa pedasnya ini. Jadi, Montero Sistik rasa nasi goreng. Nah, di sini ada gambar tomat dan sebagainya. Nah, bumbu nasi goreng ya. Layaknya seperti bumbu nasi goreng. Oke, sekian. Upo kali ini bagaimana pendapat kalian tentang Montero Sistik. Silahkan subscribe di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video baru dari Tafakur. Sampai jumpa di Upo lainnya. Bye.